Intro Pak Ferdi Sambol jadi saya, saya jadi Pak Ferdi Sambol Dengan begitu sabit, menyala anak saya ataupun menyala anak dia saya ada secara paksa di rumahnya sendiri Bagaimana perasaan dia? Saya mau maaf atas apa yang telah terjadi Saya sangat menyesal, saat itu saya tidak mampu mengontrol emosi Kampas malam, Saudara, dalam sidang hari ini, Jaksa Penuntut Umum sempat menyatakan keberatan saat pengacara Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati menanyakan soal teman-teman perempuan almarhum Yosua Huta Barat. Tidak hanya Jaksa Penuntut Umum, Hakim juga menegur pengacara untuk bertanya hanya terkait dengan kasus pembunuhan Yosua saja. Apabila Yosua sedang dekat dengan seseorang perempuan, apakah selalu bercerita kepada saksi atau tidak pernah? Ya, almarhum cuma dekat sama Kak Vera Hanya dekat dengan Vera Iya, yang sepuluh ketahuan saya Saudara saksi tidak kenal dengan nama-nama lain? Tidak Tidak kenal dengan nama Ayu? Ayu? Tidak Tidak pernah dengar nama Vita? Tidak Mohon izin Majelis Hakim kami menemukan dari penelusuran di media sosial ada video yang kami ketahui itu adalah Yosua Mohon izin bisa diberikan Saudara penasihat hukum, apa kaitannya dengan perkara ini? Saya mau menanyakan apakah saudara saksi Mohon tertip saudara penonton Apakah benar yang ada di video itu Yosua atau bukan? Dan apakah saudara saksi mengenal teman Yosua tersebut? Kaitannya dengan perkara ini? Ada kaitannya enggak? Kalau ada kaitannya dengan perkara yang didakwakan kepada para terdakwa Silahkan, tetapi apabila tidak ada Enggak usah di Ya, kami ingin menggali latar belakang Majelis Hakim yang mulai keberatan Karena ruang lingkup pembuktian adalah pada surat dakwaan Ya Di luar surat dakwaan yang sudah kami bacakan Oke, oke, cukup dulu Maka harus ditolak Majelis Hakim Terima kasih Majelis Hakim yang mulai Baik Sedang Ferry Sambodan Putri Chandrawati Juga hari ini diwarnai perdebatan Antara Jaksa Penuntut Umum Dengan Pengacara Putri Febri Diansyah Saat menanyai saksi Fera mengenai percakapan terakhir Dengan Yosua melalui video call Dan membuat asumsi-asumsi sendiri Majelis Hakim Terima kasih Jaksa mengintrupsi ketika Febri Diansyah bertanya Apakah ada ancaman pembunuhan yang diceritakan Yosua Saat menelpon Fera tanggal 7 Juli Disinilah Jaksa Erna Normawati Menginstrupsi sidang dan menilai Febri Terus menyimpulkan Karena telah berkali-kali menanyakan hal yang sama Mengenai percakapan Fera dan Yosua lewat video call Hakim kemudian menenangkan respon pengunjung sidang yang riuh Dan meminta Jaksa untuk membiarkan Hakim yang menilai Nah kembali ke peristiwa pada tanggal 7 Juli 2022 Apakah saudara saksi pernah menghubungi Almarhum Yosua pada tanggal tersebut Tidak Dia nelpon saya tiba-tiba Yang menghubungi berarti Almarhum Yosua Melalui WhatsApp call atau video call Mas Rizakim yang mulia Kami keberatan karena dari tadi kami catat Saudara peransi hukum terdapat Terutama saudara Febri Diansyah itu selalu menyimpulkan Dan membuat asumsi-asumsi sendiri Mas Rizakim Biarkan kami yang menilai Lanjut saudara Jaksa Penuntut Umum Apa yang sudah kami tanyakan tolong jangan ditanyakan lagi Terima kasih yang mulia Untuk pertama kali ya saudara dua Terdakwa utama kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat Ferdi Sampo dan Putri Chandrawati Bertemu dengan keluarga Yosua di persidangan Sejauh mana dampak kesaksian keluarga bagi kedua terdakwa Dan bagaimana konstruksi kasus yang akan dibangun kedua pihak Berdasarkan kesaksian keluarga hari ini Kita akan membahasnya bersama dengan Psikolog Forensik Reza Indragiri Dan pengacara keluarga Yosua Martin Siman Juntag Selamat malam Bung Martin selamat malam Bung Reza Selamat malam Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Saya ingin ke Bung Martin terlebih dahulu Ini kan sidang yang sangat emosional Sama seperti ketika terdakwa Eliezer Bagaimana reaksi keluarga Yosua setelah memberikan kesaksian hari ini? Ya setelah memberikan kesaksian ya Khususnya orang tua korban Sudah ada sedikit beban ya yang terlepas Karena hal-hal yang selama ini ditahan ingin disampaikan Langsung terhadap ya para terdakwa ini Sudah dilampiaskan ataupun sudah disampaikan Nah mengenai jalannya persidangan Seperti yang kita tahu tadi Bahwa memang seluruh yang ditanyakan itu Dijawab dengan baik ya Dijawab dengan sebaik-baiknya Sebenarnya benar-benarnya Dan juga diterima Tanpa ada bantahan oleh Terdakwa Ferdi Sambu maupun Putri Candrawati Apa saja menurut Anda Yang akhirnya terkuat Di sidang ini Fakta apa saja yang menurut Anda Penting diberikan oleh keluarga? Ya Sebenarnya kan kalau fakta Mengenai 340 kan tidak ada ya Karena yang disampaikan Melalui keterangan kesaksian itu adalah Bagaimana sifat-sifat Yosua Bagaimana pertama kali Keluarga korban mengetahui Meninggal Apakah benar memberikan kuasa Kepada Kamarundin Untuk melaporkan Dan menginvestigasi Terjadinya pembunuhan berencana Yang awalnya dia bilang Tembak-menembak Dan terkerasan seksual Hanya seputar itu saja Mbak Nintia Kalau terkait dengan Sisi lain sosok dari Yosua Bahkan adik Yosua juga sempat Ditanya mengenai Teman Kemudian bahkan Diminta oleh hakim Untuk tidak membahas itu Anda melihat Apa yang dituju oleh Pengacara Ferdi Sambu dan juga Putri Dalam hal ini? Jadi gini ya Para rekan-rekan sejawat Yang sudah mulai Tidak konsisten dengan Omongannya ini ya Yang di awal mereka bilang Tidak akan membenarkan Yang salah Dan menyalahkan yang benar Dan membelah hak-hak hukum Terdakwa secara objektif Ternyata itu semua Hanya isapan jempol belaka Kenapa saya bilang demikian? Karena mereka ini meneruskan Tongkat estafet Yang diberikan oleh Pengacaranya yang lama Yang sudah mengundurkan diri Karena Mengaku kena prank Dengan membangun narasi Untuk membangun Seakan-akan Tokoh Joshua ini Adalah pemeran antagonis Kenapa demikian? Karena dia membuat Suatu cerita Hayalan-hayalan Untuk mengubah Perspektif publik Seakan-akan Joshua itu Bejat Kenapa seperti itu? Itu untuk mendukung Kesimpulan yang Keliru dari mereka Bahwa terjadi Kekerasan seksual Karena terjadi Kekerasan seksual Ferdi Sambo emosi Karena Ferdi Sambo emosi Akhirnya membunuh Dan menyuruh membunuh Secara Spontan Mereka mau lepas Dari jerat 340 Itu saja Ban India Nah namun Dari kesaksian Susi kemarin Yang kesaksian Andalan mereka ini Itu semua terpatahkan Tanggal 4 Tidak ada Aktifitas Bopong-membopong Tanggal 4 Tidak ada Richard Eliezer Mengatakan Jangan gitu lah bang Karena pada intinya Menurut kesaksian Eliezer Dan kesaksian Susi Richard Eliezer Dan Siapa namanya Almarhum Itu sepakat ingin Mengendong Bu Putri sama-sama Lalu katanya Di tanggal 7 Terjadi Kekerasan seksual Ya Ternyata Yang memegang-megang Putri Candrawati Itu bukan Almarhum Malah Si kuat Siapa namanya Kuat Maruf Nah makanya Jangan-jangan Yang melakukan Kekerasan seksual Itu kuat Maruf Oke oke Kita tidak akan Menduga-duga disini ya Biarkan Tuduhannya Baik Saya ingin ke Bung Reza Anda setuju Bahwa Konsumsi kasus Yang kemudian Dicoba dibangun oleh Pengacara dari Sambo Dan juga Putri Adalah tadi Menunjukkan sisi lain Sosok lain dari Yosua Sekarang-ken negatif sekali Perkiran saya Tidak hanya Peneset hukum Atau pada sesi Persidangan kali ini Perkiran saya Pada pemeriksaan Ahli berikutnya Barangkali juga Pemeriksaan ahli psikologi Adalah kurang lebih sama Bagaimana memotret Mendiang Berjadiri Yosua ini Sebagai orang Dengan kepribadian Yang buruk Nah persoalannya Adalah penting Kita pahami Bahwa proses persidangan Pembuktiannya Bukan mencari tahu Tentang kepribadian Tapi tentang perilaku Contoh ekstrim Seseorang yang Mendapat predikat Sebagai lulusan Penataran P4 Terbaik Berarti Kepribadiannya Sangat sempurna Tapi pada saat yang sama Dia melakukan pencopetan Maka tetap saja Dia akan dikenai Sansi pidana Ya Tindakannya begitu ya Sebaliknya Seseorang yang punya Kepribadian Katakanlah buruk Penyendiri Antisosial Dengki hati Penuh prasangka Tapi faktanya Tidak pernah melakukan Kejahatan Maka dia tidak akan Pernah tersangkut Kasus pidana Karena sekali lagi Proses hukum Tidak mengorek Atau tidak meminta Pertanggung jawaban Kepribadian Tetapi meminta Pertanggung jawaban Atas perbuatan Atau perilaku Yang dilakukan oleh seseorang Nah Jadi pasok akal Kalau kemudian Dalam proses persidangan Baik pada sesi hari ini Maupun mungkin Nanti sesi pemeriksaan ahli Bagaimana seseorang Yang berada pada Posisi korban Akan digeser Sedemikian rupa Menjadi sosok Yang sedikit banyak Berkontribusi Atau bertanggung jawab Bagi terjadinya Aksi pembunuhan Berencana tersebut Targetnya Ya kita bisa bayangkan Kalau ternyata Korban Tanda petik Berkontribusi Bagi terjadinya Pembunuhan berencana Maka tanggung jawab Tidak sepenuhnya Tidak bulat sempurna Tidak 100% Akan ditimpakan Kepada terdakwa Tapi sedikit banyak Harus dipikul pula Oleh korban Yang berhasil akutar Oke Entah itu Peringanan hukuman Atau bahkan Bebas murni Pasti Bung Martin Sudah melihat hal ini ya Sudah melihat ke arah sana ya Bung Martin Sayangnya gini Mbak Nitya ya Terhadap Konstruksi 340 ini Sudah Hampir mustahil Bebas lah Hanya keajaiban Yang bisa memperbaikan mereka Kenapa? Karena Berdasarkan surat dakwaan Apa yang dilakukan oleh Verdi Sambo Dan juga Rekan-rekan ini Adalah dalam keadaan Marah Setelah marah Mereka dengan tenang dan matang Merencanakan peristiwa tersebut Nah Mengarah kepada Verdi Sambo Berdasarkan alat-alat bukti Dan keterangan saksi Itu sudah mengerucut Kemarin ada kesaksian Dari Adzan Romer Adzan Romer Menkonfirmasi Bahwa benar Verdi Sambo Memegang senjata HS Menaik mobil Ke arah jalan durian 3 Sambil memakai sarung tangan Sebelumnya Verdi Diansah Mengatakan hal tersebut Keliru Pemberitaan yang keliru Nah sekarang yang mau saya tanya Mana lebih pintar Kira-kira Mengenai kesaksian tersebut Adzan Romer Atau Verdi Diansah Yang pada saat itu Mungkin saja Sedang tidur di rumahnya Ya Yang kedua Richard Eliezer Juga mengatakan Bahwa di tanggal 8 Pukul sekitar 16.00 Dia diminta untuk Menembak Brigadir Joshua Bahkan menyiapkan peluru Dan untuk mengisi Kepada magazine Jadi mau apa lagi Ini sudah dua keterangan saksi Mbak Nindia Oke oke Yang juga menarik adalah Permintaan maaf Yang diucapkan Oleh Verdi Sambo Dijukan Putri Chandrawati Saya ingin tanya Bung Martin Bagaimana keluarga Menanggapi hal ini Saya ingin tanya ke Bung Reza Apa pengaruhnya nanti Di persidangan berikutnya Kita tunda dulu Jawabannya Akan kembali Usaja Dedy Kompas Malam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton